Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Dari sekian wanita yang pernah dekat dengan vokalis band karismatik Nasril Irham, Sarah Amalia adalah satu-satunya sosok yang berhasil menikahinya dan memberi buah hati. Pada tahun 2005, Ariel Noah dan Sarah Amalia resmi menikah, namun rumah tangga tersebut tak bertahan langgeng dan berakhir perceraian. Sejak resmi bercerai, nama Sarah Amalia seolah menghilang dari sorot kamera. Mau tahu kabar terbaru dari ibu Alia ini? Yuk sekalian di flashback melalui konten hari ini, transformasi dan kabar terkini Sarah Amalia, mantan istri Ariel Noah. Namun sebelum lanjut menyimak, yuk tekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya, agar kalian selalu tahu konten hiburan terbaru dan terbaik setiap hari. Kisah Cinta Sarah dan Ariel Kembali ke belasan tahun silam, kisah asmara Ariel Noah dan Sarah Amalia berawal ketika keduanya bertemu di sebuah konser. Saat itu, band Peter Pan, nama band Ariel sebelum berganti Noah, sedang manggung di acara ulang tahun SMA Negeri 3 Semarang pada 17 Agustus 2003. Sarah berkenalan dengan Ariel lewat koneksi sepupu Sarah yang bernama Ayu. Saat itu, Ayu memang sedang menjalin asmara dengan basis Peter Pan, Indra. Sejak saat itulah mereka makin dekat dan melewati batas hingga mengakibatkan Sarah hamil di luar nikah. Keluarga Sarah yang panik lantas meminta pertanggung jawaban Ariel. Peter Pan yang saat itu tengah di puncak popularitas sepertinya membuat Ariel tak menunjukkan ikhtikat baik menikahi Sarah. Terlebih setelah wanita itu seakan mendukung sikap pria yang menghamilinya itu. Sarah bungkang tentang kehamilannya kepada media di saat usia kehamilannya sudah 5 bulan. Ia kasihan jika karir Ariel Noah hancur karena skandal tersebut. Akhirnya pada awal Januari 2005, Ariel menikahi Sarah secara diam-diam dan baru terendus awak media sebulan setelahnya. Perceraian dan Perselingkuhan Sayang, baru 3 tahun menjalani biduk rumah tangga, rumah tangga Ariel Noah dan Sarah Amalia harus berakhir. Melalui putusan pengadilan agama Jakarta Barat keduanya resmi bercerai pada 25 Maret 2008. Nama Luna Maya pun terseret sebagai orang ketiga yang memicu perceraian tersebut. Sarah yang mendengar hal tersebut lantas angkat bicara. Ia justru membela Luna Maya dari tudingan pelakor dan menyebut tuduhan pada mantan pacar Ariel selama 5 tahun itu tidak benar. Menurut Sarah Amalia, perceraian dengan Ariel Noah cepat atau lambat pasti akan terjadi. Sarah mengatakan jika dirinya dan Ariel Noah bercerai secara baik-baik atas kesepakatan bersama. Namun belakangan muncul rumor sebaliknya. Kali ini tudingan Perselingkuhan justru diarahkan pada Sarah Amalia. Rumor itu menyebut jika hal itulah yang menjadi penyebab Ariel menggugat cerai Sarah karena sang mantan istri main api dengan drummer band Shanoi bernama Sony. Disebutkan Sarah dan Sony kerap memamerkan foto kedekatan di media sosial. Bahkan sempat beredar foto Sony yang tengah bercengkrama bersama keluarga Sarah di Bali pada tahun 2006. Merawat buah hati dan menikah Setelah bercengkrama bersama Sarah mendapat hak asuh putrinya, buah cintanya dengan Ariel yakni Aleya. Meski begitu, Ariel masih tetap bisa menemui sang putri kapanpun ia mau. Aleya Anata Irham lahir pada 5 Juni 2005. Ia tumbuh di bawah asuhan Sarah. Jika melihat potretnya, saat ini Aleya telah bertransformasi jadi remaja cantik berusia 15 tahun yang mewarisi karisma sang ayah dan kecantikan sang ibu. Ia juga memiliki bakat bernyanyi seperti Ariel. Tak butuh waktu lama bagi Sarah untuk move on, ibu dari Aleya itu menikah dengan sosok yang diduga menjadi orang ketiga yakni Sony pada 14 Maret 2009. Setelah menyandang status janda selama satu tahun. Kini tampil berhijab Setelah menjadi santawan kamera infotainment pasca menikah dan beberapa saat usai perceraian dengan Ariel Noah, kabar Sarah pun berangsur menghilang. Namun, beberapa waktu lalu publik mendapat kabar terbaru darinya. Dalam sejumlah foto terlihat potret Sarah yang sudah mengenakan jilbab. Meski telah berusia 41 tahun, namun jejak kecantikannya yang membuat Ariel Noah sempat takluk masih terlihat. Sarah dikenal memiliki hidung mancung dan mata yang indah. Gaya Hijab ala Sarah Amalia Sejak tak lagi jadi objek pemberitaan, Sarah Amalia seolah menarik diri dari dunia selebritas. Ia diketahui tak memiliki akun sosmed hingga potret terbarunya jarang terlihat. Namun, beberapa waktu lalu ada netizen yang mengunggah sejumlah potret dirinya dalam balutan hijab. Deretan foto tersebut umumnya diambil dalam sejumlah acara yang ia hadiri bersama teman dan kerabatnya. Misalnya, saat foto bareng bersama saudarinya, mereka kompak mengenakan kebaya merah gelap motif bunga. Sarah sendiri tampil beda dengan mengenakan hijab warna peach. Di lain waktu, ia diapit oleh dua kerabat lainnya dengan mengenakan hijab hitam. Meski terkesan sederhana, namun Sarah terlihat menawan dengan senyumannya. Berada di luar ruangan bersama saudarinya, Sarah terlihat stylish dengan semacam otor hijab berbahan rajutan warna biru dan berkacamata Ray Ben Gaya. Dalam sebuah acara, Sarah tampil minimalis dengan hijab warna coklat susu dan atasan putih. Penampilannya makin manis dengan aksen kalung. Lain momen, meski tak awas dengan kamera, Sarah mengenakan atasan strip yang mix and match dengan biru hijabnya. Dan meski tampil dengan balutan hijab sederhana tanpa embel-embel banyak perintilan, yang pasti Sarah selalu konsisten menutup aurat dalam berbagai kesempatan dengan tampilan make of flawless. Itu dia kabar terbaru dari mantan istri Ariel Noah yang tampil sederhana dalam balutan hijab. Tampilannya relate banget ya dengan kehidupan emak-emak kebanyakan saat ini. Padahal Sarah adalah janda dari salah satu vokalis kaya raya dan paling digilai wanita bahkan hingga kini. Terima kasih banyak ya sudah menyimak konten kali ini. Saatnya nih, untuk menekan tombol like dan share serta tulis komentarmu di kolom bawah sana. Sampai ketemu besok! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax